Kisah Muslim, Kisah Penggugah Jiwa Apakah Yahudi berhak atas Palestina? Masuknya Yahudi ke wilayah Timur Tengah selain dilatar belakangi faktor teknis, yakni kekalahan Turki Uthmani di Perang Dunia Pertama atas Inggris dan sekutunya, juga didorong oleh faktor ideologi, yakni keinginan Yahudi mendirikan negara Yahudi, homeland, yang menerapkan hukum-hukum Taurat, versi Yahudi. Dari situ muncullah klaim orang-orang Yahudi yang dipelopori oleh Theodore Hales, Bapak Yahudi modern, bahwa kitab suci mereka mengatakan tanah Palestina diwariskan untuk bangsa Yahudi. Apakah benar Yahudi memiliki hak atas tanah Palestina? Latar belakang klaim Yahudi atas Palestina. Alasan utama Yahudi memilih tanah Palestina adalah karena tanah kanaan tersebut telah dijanjikan kepada Nabi Ibrahim AS dan anak keturunannya untuk membangun negara di wilayah tersebut. Dan mereka mengklaim bahwasannya mereka adalah keturunan dari kekasih Allah itu. Janji itu termaktub dalam kitab kejadian 15 ayat 3-5. Sungguh akan kami berikan tanah ini dari sungai Mesir hingga sungai besar, yakni sungai Everett. Oleh karena itu, baik Yahudi yang fundamentalis maupun yang liberalis berbondong-bondong datang ke Palestina untuk menjemput janji kitab suci mereka. Bahkan kedatangan mereka telah berlangsung sebelum tahun 1948 yang menjadi hari jadi negara Israel. Namun klaim mereka ini dianggap sangat lemah jika benar Palestina adalah tanah yang dijanjikan. Mengapa isu ini tidak muncul sejak dahulu kala? Bahkan isu ini belum ada ketika gerakan politis Zionis pertama kali muncul di zaman Theodore Hales. Sebelum Palestina, awalnya Theodore Hales menetapkan beberapa wilayah Afrika, Amerika Utara, dan El Arish di Sinai, Mesir sebagai tanah nasional mereka. Saat itu nama Palestina memang sudah sering disebut, namun belum muncul pemikiran tanah yang dijanjikan kecuali setelah beberapa lama waktu berselang. Hales juga pernah mengusahakan tempat bagi orang-orang Yahudi di Mozambik dan Kongo. Pembesar-pembesar Zionis lainnya seperti Max Nordau pada tahun 1897 mengusulkan Argentina untuk negara Yahudi. Tahun 1901 ia mengusulkan Siprus, dan di Uganda tahun 1903. Penduduk asli Palestina. Jika orang-orang Yahudi mengklaim secara nasab mereka adalah pewaris tanah Palestina, maka klaim ini sangat rapuh sekali dan mudah untuk dibantah. Mengapa? Karena nenek moyang bangsa Arab dari kalangan orang-orang kanaan telah menginjakkan kaki di tanah tersebut sejak awal tahun 3000 sebelum masehi, atau bahkan sejak 4000 sebelum masehi. Sehingga daerah tersebut dinamai dengan Tanah Kanaan. Setelah beberapa waktu berlalu, wilayah tersebut pun memiliki tiga bahasa yang digunakan untuk komunikasi keseharian mereka. Bahasa Arab, Aramia, yaitu bahasa yang digunakan Nabi Isa AS, dan bahasa Kanaaniyyah. Khaz'al Al-Majidi menyatakan orang-orang Kanaan berasal dari wilayah pesisir Teluk Arab. Hal ini didasari dengan adanya kesamaan nama-nama tempat di pesisir Teluk Arab di era klasik dengan nama-nama kota tempat bermukimnya orang-orang Kanaan di wilayah Syam. Setelah itu, orang-orang Kanaan di Syam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Semit, mirip dengan bahasa orang-orang Kanaan Ameriya yang berasal dari Jazirah Arab. Orang-orang Kanaan ini dikenal dengan istilah Arab Ba'idah, bangsa Arab yang telah punah. Adapun Nabi Ibrahim AS hijrah dari Aur di Irak menuju Palestina pada pertengahan atau akhir tahun 3000 sebelum Masihi. Dan ada pula yang mengatakan 1500 tahun setelah kedatangan orang-orang Kanaan. Di tempat itulah, istri beliau mengandung dan melahirkan Nabi Ishaq, ayah dari Nabi Ya'qub, yang kemudian Nabi Ya'qub dinamai pula dengan Israel Abdullah. Dengan demikian, orang-orang Arab telah lebih dulu tinggal di wilayah Palestina dibandingkan dengan nenek moyang bangsa Israel. Benarkah Yahudi berhak atas Palestina? Dari sisi manapun, sangat sulit mengatakan bahwasannya orang-orang Yahudi memiliki hak atas tanah Palestina. Klaim ini hanya timbul karena Yahudi memiliki lobi yang lebih kuat di dunia internasional. Lebih dari itu, sangat sulit mengatakan bahwasannya mereka berhak atas Palestina, ditinjau dari sisi manapun, sisi historis, nasab, dan agama. Pertama, dari sisi historis, orang-orang Yahudi selalu beralasan mereka mewarisi tanah nenek moyang mereka di Palestina. Padahal, nenek moyang bangsa Arab lah yang pertama kali menginjakkan kaki di Palestina, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Orang-orang Kanaan berkuasa dan memimpin wilayah Palestina selama beberapa lama, dan wilayah tersebut mereka namai dengan Tanah Kanaan. Adapun Nabi Ibrahim, jika benar, nasab mereka bersambung dengan Nabi Ibrahim AS, tidak memiliki kekuasaan di tanah Palestina. Beliau tinggal di wilayah tersebut tidak lebih dari 100 tahun. Jumlah keturunan beliau dalam rentang masa tinggalnya beliau hingga masa Nabi Yaakub tidaklah banyak, tidak lebih dari 70 orang. Dan selama masa itu pula, 230 tahun, keturunan beliau tidak memiliki kekuasaan di Palestina. Setelah itu mereka pindah ke Mesir, karena Nabi Yusuf AS menjadi penguasa di daerah tersebut. Kedua, dari sisi nasab, orang-orang Yahudi saat ini mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishaq. Padahal, orang-orang Arab, Musta'arabah juga merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim, bahkan anak pertama Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail. Selain itu, orang-orang Yahudi tidak dikenal memiliki tradisi yang kuat dalam penjagaan nasab. Ada pun umat Islam dan orang-orang Arab memiliki tradisi kuat dalam hal ini. Islam menjadikan penjagaan nasab atau keturunan sebagai salah satu di antara lima hal yang wajib dijaga dalam Islam. Karena itu, Islam melarang keras perzinahan, dan orang-orang Arab dikenal memiliki tradisi yang kuat dalam menjaga nasab mereka. Upaya yang kuat dalam menjaga nasab mereka dianalogikan dengan syajaratun nasab, yaitu pohon nasab. Kurang kuatnya tradisi Yahudi dalam menjaga nasab diperparah dengan adanya pemahaman matrilineal, yaitu mengambil nasab dari jalur ibu yang berkembang di antara mereka. Pada abad kedua, rabi-rabi Yahudi mengubah tradisi patrilineal menjadi matrilineal. Mereka mengatakan inilah, inilah yang diajarkan Talmud. Keyakinan ini terus berkembang di kalangan Yahudi Ortodoks. Ada pun orang-orang Yahudi Amerika tidak begitu mempersoalkan masalah ini. Menurut mereka, jika salah satu dari orang tua, ayah atau ibu, seorang Yahudi, dan sang anak tumbuh sebagai seorang Yahudi, maka ia Yahudi. Dengan demikian, semakin rancullah nasab orang-orang Yahudi. Ketiga, dari sisi agama. Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah agama tawheed, mengesahkan Allah dan tidak menyukutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah agama Islam. Tidak ada seorang pun nabi maupun rasul yang membawa ajaran selain dari ajaran tawheed ini. Oleh karena itu, Allah ta'ala membantah penisbatan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada agama Yahudi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi, dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Kemudian, agama para nabi dan rasul, agama Islam, tidak memandang nasab hanya berdasarkan garis keturunan, tapi juga menyertakan keimanan, sebagaimana kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh bersuruh kepada Tuhannya sambil berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluarga ku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah subhanahu wa ta'ala lantas berfirman yang artinya, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan pengikut Nabi Nuh, dan menggolongkan mereka sebagai keluarganya, dan menenggelamkan anaknya yang ingkar kepada Allah. Walaupun secara hubungan nasab, sang anak lebih dekat kekerabatannya dibandingkan dengan para pengikut Nabi Nuh a.s. Dengan demikian, klaim Yahudi atas tanah Palestina sangat lemah sekali. Mereka tidak memiliki argumentasi yang kuat baik dari tinjauan historis, nasab, dan agama. Mereka tidak lebih dari kalangan penjajah yang merebut paksa Palestina dari pemukim aslinya. Terima kasih telah menonton!